Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 5. Yoem mengusap-usap kepala anak tersebut. Ia berkata dengan sabar, jangan takut. Cie-cie itu tentu tidak akan mengganggumu lagi tetapi Hiu Bok Lan seperti juga tidak memperdulikan Yoem, telah menina bobokan anaknya. Yang ditimang-timangnya, sambil bersenandung dengan suara yang perlahan, anak yang baik, tidurlah kembali, tadi kau kaget terjatuh bukan? Tidurlah kembali, tidurlah kembali dan sambil menina bobokan anak itu, ia telah mengayun-ayunkan mayat bayi tersebut dalam gendongannya, sedangkan tubuhnya telah bergerak perlahan melangkah dua tindak ke dekat Yoem. Tahu-tahu tangannya yang satu dipergunakan untuk menjamret baju Yoem. Gerakan Hiu Bok Lan cepat sekali, dan juga cakaran yang dilakukannya itu merupakan cakaran maut yang bisa mematikan, kalau saja kuku jari tangannya yang mengandung racun itu mengenai sasarannya. Tetapi Yoem hanya tersenyum saja, walaupun Hiu Bok Lan bergerak cepat sekali, toh pemuda itu bisa mengelakkan sambaran tangan Hiu Bok Lan dengan mudah, dan tanpa merubah kedudukan kedua kakinya. Tampak ia telah menggerakkan tangan kanannya, akan menotok jalan darah Bun Suhiyat di dekat lengan Hiu Bok Lan. Totokan itu merupakan totokan yang biasa saja, tetapi karena dilakukan oleh Yoem pemuda yang memiliki tenaga dalam telah. Mahir, dengan sendirinya totokan tersebut bisa membahayakan orang yang menjadi lawannya, kalau saja mengenai sasaran dengan tepat. Hiu Bok Lan sendiri terkejut. Belum lagi jari terunjuk Yoem tiba, justru ia telah merasakan hebatnya sambaran angin dingin yang menyerap seperti masuk ke dalam tulang lengannya. Cepat ia menarik pulang tangannya membatalkan cakarannya, dan kemudian sambil tetap bersenandung meninabobokan anaknya yang telah menjadi mayat itu, ia berkata dengan suara yang dingin, kau harus binasa dengan keadaan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan korbanku yang terdahulu dan tangannya itu telah berkelebat cepat sekali. Saking cepatnya, tangannya telah berubah menjadi beberapa tangan yang berkelebat menyambar ke berbagai bagian anggota tubuh Yoem yang mematikan. Yoem heran juga melihat wanita tersebut memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Namun dilihat dari kelakuannya, tampaknya seperti wanita yang kurang beres pikirannya, karena menggendong-gendong dan meninabobokan bayi yang telah menjadi mayat itu. Tetapi Yoem juga tidak bisa berdiam diri saja, karena Hilboklan telah menyerangnya dengan cakaran-cakaran yang begitu gencar dan mematikan, mengincar bagian-bagian anggota tubuh yang bisa mematikan jika terkena cakaran tersebut. Juga di waktu itu Yoem berhasil mengendus bau amis yang menusuk hidung, waktu tangan wanita cantik yang memiliki ilmu tinggi tersebut. Berselioran ke arah tubuhnya. Segera ia mengetahui bahwa pada kuku-kuku jari tangan wanita ini tentunya diborahkan racun. Tanpa ayal, Yoem telah menggerakkan kedua kakinya, melangkah dengan aturan Pahit Kua, di mana kedua kakinya bergerak-gerak di situ-situ juga, namun tubuhnya telah berkelebat cepat. Dan semua cakaran yang dilakukan wanita itu telah berhasil dielakannya. Malah kalau bergerak menurut aturan Pahit Kua tersebut, Yoem tidak meninggalkan kotai yang tetap berada di sisinya, dilindunginya kalau wanita tersebut menyerang kotai. Hugh Boklan yang melihat kejadian ini jadi penasaran bukan main. Jarang sekali ia gagal dalam cakaran yang dilakukannya karena ilmu mencakarnya tersebut telah dilatihnya dengan baik. Dan baru kali ini ia bertemu dengan lawan yang berhasil menghindarkan diri dari setiap cakarannya tersebut dengan keruk yang begitu amat mudah. Dengan demikian, membuat Hugh Boklan memusatkan tenaga dalamnya pada setiap jari tangannya dan telah melancarkan cakaran-cakaran yang jauh lebih cepat dan mempergunakan jurus-jurus yang lebih aneh. Mulutnya masih bersenandung tetapi senandungnya itu perlahan sekali, karena Hugh Boklan lebih mencurahkan perhatiannya kepada lawannya. Yoheim yang telah diserang berulang kali seperti itu tidak berdiam diri lagi. Melihat Hugh Boklan melakukan cakaran pula dengan gerakan yang lebih membahayakan, di waktu itulah Yoheim telah mempergunakan kedua tangannya bergerak dengan cepat untuk menyampok pergelangan tangan lawannya dan tangannya yang satu mendorong kuat sekali ke arah bahu wanita itu. Apa yang dilakukan oleh Yoheim merupakan gerakan yang liahai sekali. Maka dalam sekejap mati saja, ia telah berhasil menangkis tangan Hugh Boklan. Dan tangannya yang satu telah berhasil untuk mendorong bahu wanita yang liahai itu. Hugh Boklan sesungguhnya hendak mengelakan benturan tangan Hugh Boklan. Waktu melihat pergelangan tangannya dapat ditangkis dengan begitu kuat sekali oleh pemuda itu, ia membuat tubuhnya doyong ke belakang. Namun gerakan yang dilakukannya itu tidak membantu banyak. Telapak tangan Yoheim tiba di pundaknya, dan tubuh Hugh Boklan seperti didorong oleh serangkum kekuatan yang besar sekali, yang membuat tubuhnya jadi terhuyung mundur akan terjengkang. Untung Hugh Boklan memang memiliki kepandayan tinggi, ia telah membarungi dengan jejakan kakinya. Tubuhnya jadi melompat mundur dengan meminjam tenaga dorongan Yoheim juga, di mana tubuhnya kemudian turun dua tombak lebih di waktu mana kekuatan dorongan telapak tangan Yoheim telah lenyap. Anakku, tidurlah, tidurlah, ibu hendak membereskan seekor babi hutan dulu walaupun tubuhnya telah terdorong seperti itu, Toh Hugh Boklan masih bersenandung dengan suara yang perlahan, meninabobokan mayat anaknya. Tetapi walaupun mulutnya bersenandung begitu, ia telah melangkah maju lagi, di mana ia menggerakkan tangannya yang kanan untuk mencengkeram ke arah batok kepala Yoheim. Gerakan yang dilakukannya itu seperti juga gerakan seekor harimau yang hendak mencakar lawan. Cepat bukan main, karena kelima jari itu telah dipentang lebar-lebar, dan memang kuku jari tangannya itu runcing dan tajam sekali, yang sering dipergunakan untuk mencakar robek kulit bagian tubuh lawannya. Sekarang ia menyerang begitu, bagaikan hendak membenamkan kelima kuku jari tangannya itu di kepala Yoheim. Serangan yang telengas sekali teriak Yoheim terkejut waktu melihat Gerakan menyerang Hugh Boklan. Tubuhnya menyingkir ke samping kiri dua langkah. Lalu dengan gerakan yang cepat, Yoheim telah mempergunakan gerakan kodok mendorong rembulan, ilmu pukulan tangan kosong yang diperolehnya dari Chiu Pek Toh. Hebat kesudahan dari dorongan tangan Yoheim, karena ia telah mendorong dengan kekuatan wakang yang benar-benar terlatih baik, sehingga dorongannya itu menimbulkan suara yang bergemuruh berisik. Kero menyerang Yoheim memang aneh. Telapak tangannya mendorong, tapi waktu telapak tangan meluncur akan mendorong. Di waktu itulah telapak tangan itu seperti turun naik tidak menentu, sehingga arah sasaran dari serangannya itu tidak berkepastian. Dan memang Hugh Boklan sendiri heran dan terkejut melihat Kero menyerang Yoheim, terlebih lagi ia merasakan tenaga yang menerjang kepadanya begitu kuat, membuat Hugh Boklan tidak berani meneruskan cekaran jari tangannya kepada kepala Yoheim. Ia menarik pulang tangan kanannya itu dan menangkis tangan Yoheim. Namun tenaga dorongan Yoheim telah tiba lebih dulu, dan tanpa ampun lagi tubuh Hugh Boklan telah terdorong mundur lagi beberapa langkah ke belakang. Dengan begitu terlihat wanita cantik Hugh tersebut telah berusaha mengerahkan tenaga dalamnya pada kukunya, telah berdiri tertegun mengawasi Yoheim, seperti juga tidak mau mempercayai bahwa pemuda yang berada di hadapannya ini memang memiliki kepandayan begitu tangguh. Yoheim telah tertawa lagi, Katanya, Cie Cie mengapa engkau harus mendesak aku dengan serangan yang mematikan seperti itu? Bukankah di antara kita tidak terdapat permusuhan atau persoalan apapun juga sabar waktu Yoheim bertanya begitu? Hugh Boklan telah tertawa dingin, Katanya, Anakku telah terganggu tidurnya. Tadi pun telah terbanting oleh bocah itu, maka bocah itu perlu dihajar untuk menebus dosanya. Kau serahkan bocah itu dan engkau boleh angkat kaki tidak akan kuganggu Yoheim tertawa katanya anak ini masih terlalu kecil, ia belum bisa apa-apa, belum mengerti urusan. Mengapa Cie Cie harus melayaninya? Biarlah, jika engkau tidak keberatan, anak ini akan kubawa serta muka Hugh Boklan menjadi merah, ia marah sekali. Apakah dengan mudah kau hendak membawa kacungku bentak Hugh Boklan dengan suara berat, nangis? Hem, jika tetap ingin mencampuri urusanku, jangan harap kau meninggalkan tempat ini dengan bernapas. Setelah berkata begitu, segera tampak tubuh Hugh Boklan melompat ke tengah udara, kedua tangannya berulang kali menyambar hendak mencakar dan mencengkram tubuh Yoheim. Tetapi Yoheim beberapa kali mengelakkan cekaran dan cengkraman itu dengan mudah. Dan sama sekali ia tidak memperoleh kesulitan untuk memunahkan setiap serangan yang dilakukan Hugh Boklan. Di waktu itu, sambil mengeluarkan tawa yang menyeramkan, Hugh Boklan berkata, Engkau rupanya memang sengaja hendak mencari urusan denganku dan berbareng dengan perkataannya, ia telah melompat ke samping meletakkan mayat bayinya di atas batu. Katanya dengan suara yang penuh kasih sayang pada mayat bayi tersebut, Anakku tidurlah dulu. Ibu hendak membereskan babi hutan itu setelah meletakkan mayat bayi tersebut di atas batu, tubuh Hugh Boklan dengan cepat telah berkelebat seperti juga sesosok bayangan yang mengelilingi tubuh Yoheim dan Kotai, di mana tampak kedua tangannya bergerak dengan cepat. Saking cepatnya, kedua tangannya itu seperti telah menjadi seperti sepuluh pasang tangan, berkelebat ke sana kemari, dengan ancaman bahaya maut untuk Yoheim, terkadang juga menjurus ke diri Kotai. Melihat serangan wanita cantik yang liahai namun memiliki tangan telengas tersebut, Yoheim tidak bisa main-main lagi menghadapinya. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata, Chie Chie, engkau terlalu mendesakku dan setelah berkata begitu, Yoheim juga bergerak cepat sekali. Pertama tangan kanannya merangkul inggang Kotai, yang dikempitnya. Dengan begitu ia bermaksud melindungi Kotai, sebab bisa saja terjadi Hugh Boklan menurunkan tangan bengis dan mengandung maut kepada anak tersebut. Setelah mengempit, sambil berkelit beberapa kali, Yoheim menggunakan tangan kirinya memberikan perlawanan. Dari telapak tangan kirinya telah berkesiuran angin hebat sekali. Hugh Boklan boleh liai tapi kenyataannya ia tidak berdaya menghadapi Yoheim, karena Yoheim memiliki kepandayan yang benar-benar telah tinggi, memiliki bermacam kepandayan yang beraneka ragam, diperoleh dari Eteng Tai Su, Chiu Pek, Tong, Yoko, Xiao Leong Li, dan juga telah berguru kepada Oe Ye 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 Itu Yohim mulai mengeluarkan ilmu yang diperolehnya dari Tocu Toho Atu, yaitu Oeye Yoksu. Kedua kakinya bergerak-gerak menurut gerakan Patkwa, dan juga tangannya telah menyambar-nyambar cepat sekali, menindih kecepatan bergerak kedua tangan Hyuboklan. Dengan begitu, tampak tubuh Hyuboklan beberapa kali terhuyung, di samping selalu gagal untuk mencakar dan mencengkeram. Juga Hyuboklan telah terkena gempuran yang dilakukan Yohim. Dengan demikian, lewat lagi empat jurus, telapak tangan kiri Yohim telah menghantam tepat sekali pada punggung wanita bertangan telengas itu. Tubuh Hyuboklan terhuyung ke depan beberapa langkah, dia segera memuntahkan darah segar, tubuhnya mengigil. Ia berdiri di tempatnya sejenak lamanya, seperti mengatur jalan pernafasannya di mana tenaga dalamnya telah tergempur. Yohim juga tidak melakukan penyerangan lagi, ia berdiri di tempatnya sambil dia kempit terus kokai. Katanya dengan sabar, Cie Cie, apakah akan diteruskan pertempuran ini Hyuboklan telah memutar tubuhnya? Ia berkata dengan sengit, mukanya merah padam dan mengandung penasaran, kali ini engkau memang menang, tetapi tunggulah, aku tentu akan mencarimu. Walaupun engkau lari ke ujung langit, tentu aku akan menemukanmu, sehabis berkata begitu tubuh Hyuboklan telah melompat gesit sekali di mana ia telah melompat ke dekat batu yang tadi dipergunakan meletakkan bayinya. Tangannya cepat sekali menyambar mayat bayi tersebut lalu dengan bersenandung perlahan, tidurlah anakku, kita pergi dari tempat ini, nanti aku akan menangkap babi hutan itu untukmu, tidurlah. Dan sambil bersenandung begitu, ia melangkah meninggalkan tempat tersebut, tetapi langkah kakinya sering sempoyongan. Rupanya Hyuboklan telah terluka di dalam yang cukup berat. Dan wanita cantik yang sinting ini menyadari bahwa jika ia terus bertempur dengan Yohim tentu yang celaka adalah dirinya, maka ia telah mengundurkan diri dan meninggalkan tempat tersebut. Melihat wanita yang tingkahnya sinting seperti itu telah berlalu, Yohim menurunkan Kocai, katanya, engkau tak perlu takut, perempuan jahat itu telah pergi. Siapa namamu? Kocai menyebutkan namanya dan ia mengatakan, terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh paman. Yohim menanyakan pada Kocai, mengapa anak tersebut bisa terjatuh ke dalam tangan wanita yang kejam dan bertangan telengas itu. Kocai segera menceritakannya. Dan Yohim setelah mendengar cerita Kocai mengajak anak tersebut untuk menuju ke Siang Yang guna menemui Li Suhan dan Sang Cheng Sian Su. Namun setibanya mereka di Siang Yang, Yohim tidak menemukan kedua orang itu, baik Li Suhan dan Sang Cheng Sian Su sudah tidak berada di rumah penginapan di mana sebelumnya Kocai diajak Li Suhan menginap. Rupanya Li Suhan dan Sang Cheng Sian Su telah meninggalkan Siang Yang. Yohim menanyakan Kocai kemana ia hendak pergi. Anak itu sendiri jadi bingung, ia menangis dan menceritakan bahwa ia sudah tidak memiliki ayah dan ibu lagi, dan tidak memiliki sanak famili selain Li Suhan, pamannya itu. Dan kini pamannya itu sudah tidak berada di Siang Yang, dengan demikian ia tidak tahu harus pergi kemana. Mendengar cerita anak tersebut hati Yohim tergerak. Apa engkau bersedia ikut denganku ia tanya kemudian. Kocai menganggup cepat. Jika memang paman Hiwo tidak keberatan, tentu mengembirakan sekali kalau memang aku bisa turut serta dengan kau. Sambil berkata begitu, Kocai telah menekup kedua kakinya, ia berlutut di hadapan Yohim. Cepat-cepat Yohim membangunkan anak itu, ia telah perintahkan Kocai duduk di kursinya kembali. Yohim mengajak Kocai bersantap setelah itu mereka meninggalkan Siang Yang. Ternyata Yohim sejak meninggalkan Toho Atu telah mengembara di dalam dataran Tionggoan. Dengan begitu Yohim hendak menghibur hati, karena ia berduka sekali jika membayangkan betapa kerajaan Song telah terjatuh ke dalam tangan Kublaikan. Dengan demikian, maka Yohim semakin tak memperdulikan keadaan perkembangan pemerintahan di saat itu, di mana Kublaikan telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan rakyat di Tionggoan mengkepang. Rambutnya juga harus bicara mempergunakan bahasa Mongolia. Dan pula mengenai pajak-pajak yang membebani rakyat. Semua itu semakin dilihat semakin mendatangkan kesedihan di hati Yohim. Pemuda ini hanya bertekad, jika ia bertemu dengan peristiwa yang tak adil, maka ia akan membantunya, turun tangan membereskannya, tetapi sama sekali Yohim tidak bermaksud untuk mencampuri soal-soal yang menyangkut urusan kepemerintahan. Tentang peraturan yang juga dikeluarkan Kublaikan, bahwa rakyat di daratan Tionggoan harus mengkepang rambutnya, pun tak dipatuhi oleh Yohim, di mana ia hanya mengikat rambutnya dan kemudian dia memakai sebuah kopiah. Dengan kepandainya yang tinggi, memang Yohim bisa melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan mulia, membela yang lemah tertindas dari si kuat tetapi jahat. Dengan begitu, Yohim bisa terhibur juga hatinya, karena dirinya memiliki kepandain yang tinggi seperti itu, ia sama sekali tidak pernah menemui kesulitan dalam melakukan segala tindakan-tindakannya. Dengan demikian, nama Yohim semakin terkenal saja, dengan julukannya Sintiaw Tianlem, Raja Wali Sakti dari Langit Selatan. Sekarang dengan ikut seratanya Kotai, Yohim mengajak anak tersebut ke tempat yang indah, untuk pesiar dan menikmati keindahan alam yang ada. Dengan begitu, Yohim berusaha untuk menghibur anak ini agar yang gembira. Kotai juga melihat bahwa Yohim sangat sayang padanya. Hanya hatinya sering merasa berduka jika ia teringat kepada Li Suhan, pamannya. Ia menghawatirkan keselamatan dan kesehatan pamannya tersebut. Sering Kotai menyatakan kepada Yohim perasaannya itu, dan Yohim mengatakan bahwa mereka telah akan mencari Li Suhan, paman Kotai tersebut. Tetapi Kotai ketika ditanya Yohim di mana tempat Li Suhan ini, juga tidak mengetahuinya. Dan juga Kotai memang tidak mengetahui dari siang yang pamannya itu akan pergi ke mana. Selama mengajak Kotai melakukan perjalanan bersama dengannya, Yohim juga telah menurunkan sejurus dua jurus ilmu silat, pada dasarnya. Ia juga telah melatih ilmu meringankan tubuh anak kecil itu. Kotai ternyata memiliki otak yang cukup terang. Walaupun tidak terlalu luar biasa, namun ia pun bukan seorang anak yang bodoh. Setiap pelajaran ilmu silat yang diajarkan Yohim dapat diterimanya dengan baik. Dengan demikian Yohim jadi bergembira dan bersemangat mendidik anak itu. Beberapa macam ilmu pukulan kepalan tangan kosong, telah diajarkan juga kepada anak tersebut. Hari itu mereka berada di Provinsi Kuya Chu, di mana mereka berada di luar kota Leng An Kuan, terpisah puluhan Li di sebuah tegalan rumput yang tumbuh cukup lebar. Yohim dan Kotai tengah melakukan perjalanan dengan sikap yang gembira dan juga telah bercakap-cakap juga. Banyak yang diceritakan Yohim mengenai keadaan di Rimba Persilatan. Terutama sekali Yohim menceritakan kepada Kotai mengenai peperangan di Siang Yang, di mana saat-saat jatuhnya kota tersebut ke dalam tangan kubilaikan. Sedang mereka bercakap-cakap sambil melakukan perjalanan, di waktu itu dari arah belakang mereka terdengar suara derap langkah kaki kuda, yang tengah mencongklang cepat sekali. Dan juga tidak lama kemudian, waktu Yohim dan Kotai menoleh ke belakang, mereka melihat seekor kuda berbulu kuning kecoklaran tengah berlari dengan cepat dan gesit sekali. Tubuh kuda itu tinggi besar, merupakan potongan kuda Mongolia. Yohim menarik tangan Kotai, yang diajaknya minggir, karena Yohim melihat kuda itu mencongklang cepat sekali menuju ke arah mereka. Seperti juga akan menerjang mereka. Penunggang kuda tersebut seorang lelaki bertubuh tinggi besar, memelihara berwok yang tebal dan kaku, dengan kopiah yang lesak menutupi kepalanya dan juga dengan pakaian yang singset berwarna hitam. Tetapi waktu itu ia melarikan kuda tunggangannya itu dengan tubuh yang agak dibungkukan, tangan kirinya memegang tali les, sedang tangan kanannya memegangi dadanya, dari mana mengucur darah merah membasahi tangannya. Rupanya penunggang kuda itu tengah terluka pada dadanya oleh senjata tajam. Ketika kuda tunggangannya berlari cepat akan melewati Yohim dan Kotai. Di saat itulah tampak lelaki berewokan tersebut sudah tak bisa mempertahankan dirinya. Tubuhnya bergoyang-goyang. Dan akhirnya telah terlempar dari punggung kudanya, terbanting di atas rumput yang cukup tebal. Yohim mengerutkan alisnya, ia cepat-cepat mengajak Kotai menghampiri. Di waktu itu, ia telah melihat lelaki berewok tersebut telah rebah telentang di atas rumput dengan napas yang lemah sekali. Wajahnya yang garang itu pucat sekali dan tangannya masih memegangi luka di dadanya, mulutnya yang tampaknya kering itu telah mengeluh perlahan, keluhan kesakitan. Kuda tunggangan orang tersebut telah berlari cepat sekali, mencongklang terus walaupun majikannya telah terbanting jatuh di rumput. Sekejap mati saja kuda tunggangan tersebut telah lenyap dari pandangan mata. Yohim berjongkok untuk memeriksa keadaan orang tersebut. Ia melihat luka di dada lelaki itu cukup besar, di mana di bagian dadanya itu merobek ke arah dada kiri dan juga seperti telah terluka di bagian dadanya itu oleh tabasan mata pedang. Dan waktu itu lelaki berewokan tersebut tengah mengeluh dengan suara yang perlahan sekali, air. Air Yohim cepat-cepat mengambil kantong airnya, membuka tutupnya dan memberi minum kepada orang tersebut. Setelah cukup banyak meneguk air, kesegaran lelaki berewok itu agak pulih dan ia menoleh memandang sayur pada Yohim. Tanyanya dengan suara lemah, Siapa, siapakah Kongcu tanda seru? Terima kasih, terima kasih atas pertolongan yang diberikan olehmu. Yohim mengulapkan tangannya, katanya, jangan berkata begitu. Sudah kewajiban kita untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Mengapa saudara terluka demikian rupa aku? Aku telah dilukai oleh Tokong Kiyo Chiyye, Raja Racun Berjari Sembilan. Aku terkena tabasan mata pedangnya yang beracun, sehingga aku, aku akan segera terbinasa, karena racun itu akan bekerja setelah lewat 2x24 jam, dan sekarang telah lewat 2 hari 2 malam, di mana racun ini mulai bekerja, sehingga, sehingga seluruh tenagaku habis, dan mungkin malam ini, malam terakhir aku bisa hidup terus. Karena racun itu telah mulai bekerja dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, seluruh otot dan urat di tubuhku akan hancur, dan juga daging tubuhku akan mencair busuk mendengar perkataan lelaki. Bro! Tersebut. Yo! Him mengerutkan alisnya. Racun yang jahat sekali, permusuhan apakah yang terdapat antara saudara dengan Tokong Kiyo Chiyye itu tanya Yo Him kemudian. Aku hanya menemuinya untuk meminta semacam obat untuk suhengku, tetapi, ia tak mau memberikannya, sehingga aku mendesaknya terus, dan kami bertempur, di mana akhirnya aku telah dilukai begini. Rupa Yo Him menghela nafas, ia meminta lelaki berwok tersebut mengangkat tangan kanannya yang memegangi lukanya tersebut, dan kemudian memeriksa luka itu dengan teliti. Dilihatnya, sesungguhnya robekan yang terjadi pada kulit di dada lelaki. Berwok tersebut, tidak terlalu dalam, hanya lebar. Dan di sekeliling bekas luka tersebut tampak sinar kehitam-hitaman, rupanya daging di bagian tempat terluka tersebut juga mulai membusuk. Dengan demikian, tampaknya lelaki berwok itu memang telah keracunan yang hebat. Yo Him cepat-cepat merogoh saku bajunya, ia mengeluarkan semacam miwan, obat pil, yang berwarna merah darah, katanya, walaupun obat ini bukan merupakan obat nomor satu di dalam dunia, tetapi memiliki khasiat yang cukup ampuh untuk menyembuhkan orang yang keracunan. Memang racun yang dipergunakan oleh Tok Ong Kiyu Chie itu tidak ku ketahui. Entah ia mempergunakan racun apa, tetapi ku kira pil ini bisa mengurangi sedikit rasa sakit dan juga bisa membendung bekerjanya racun itu sementara waktu. Tetapi lelaki berwok tersebut menggelengkan kepalanya lemah sekali. Ia pun tersenyum, terima kasih Kong Chu, terima kasih atas maksud baikmu itu, tetapi sayang sekali racun yang dipergunakan oleh Tok Ong Kiyu Chie ini merupakan racun yang bekerjanya sangat hebat, dan juga tidak mungkin bisa dipunahkan oleh obat biasa. Itulah racun Sam Hun Tok yaitu racun tiga arwah, di mana jika seseorang terkena racun ini, dua hari pertama memang masih tidak mengalami sesuatu, tetapi setelah memasuki hari ketiga, arwah tidak mungkin bisa direbut kembali dari malaikat tel maut. Percuma saja, bukan aku tidak mempercayai khasiat dari obat pilmu itu, tetapi memang tidak. Mungkin racun yang telah mengendap di dalam tubuhku ini dapat dipunahkan oleh obat itu. Yohem baru pertama kali mendengar perihal Tok Ong Kiyu Chie si Raja racun berjari sembilan itu, dan juga baru pertama kali ini ia mendengar perihalnya racun Sam Hun Tok tersebut. Dilihatnya napas lelaki berwok itu telah semakin perlahan, dan juga sewaktu itu, rupanya lelaki berwok tersebut telah semakin lemah. Setelah memaksa dua kali dan orang berwok itu masih menolak, akhirnya Yohem menyimpan lagi obatnya itu. Ia masukkan kembali ke dalam sakunya. Kongcu, kata lelaki berwok tersebut sambil mengawasi Yohem. Ada sesuatu permintaan yang hendak wajukan, meminta pertolonganmu. Entah kau akan meluluskannya atau tidak katakanlah, jika memang aku bisa membantu, tentu aku akan membantunya kata Yohem cepat. Aku telah terluka oleh racun Sam Hun Tok dan hanya bisa disembuhkan oleh semacam obat, obat yang luar biasa. Obat apa itu tanya Yohem? Obat yang luar biasa dan sulit sekali diperoleh, tetapi aku telah yakin tidak mungkin aku bisa memperolehnya menyahuti lelaki berwok tersebut dengan suara yang semakin lemah. Yohem memperhatikan muka lelaki berwok itu yang semakin pucat dan bibirnya telah mengering kembali, tampak tergetar. Katakanlah, mungkin aku bisa mencarikannya, kata Yohem. Tetapi lelaki berwok tersebut tersenyum. Lemah. Sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak mungkin, katanya. Obat itu sukar sekali diperoleh. Tidak semua orang bisa memiliki dan tidak mungkin terdapat pada tabib-tabib biasa, obat itu hanya dimiliki oleh seseorang berkata sampai di situ orang berwok yang tengah terluka keracunan itu menggeliat. Ia mengeluh kesakitan dan tangan kanannya telah memegangi lukanya, mukanya semakin pucat. Yohem cepat-cepat menotok beberapa jalan darah di sekitar lukanya untuk mengurangi perasaan sakit yang diderita oleh lelaki berwok tersebut, tetapi usaha yang dilakukan oleh Yohem ternyata tidak berhasil. Tampaknya lelaki berwok tersebut semakin menderita kesakitan. Beberapa kali ia merintih, suaranya semakin lemah dan perlahan, akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Melihat itu, Yohem tahu ia tidak boleh berlaku ayal untuk menolong jiwa orang ini. Segera ia mengeluarkan lagi obat yang tadi ditolak oleh lelaki berwok tersebut. Ia memici pil tersebut dengan memergunakan tenaga lukanya, dan di waktu itu telah membuat pil tersebut terpijit menjadi bubuk halus dan memasukkannya ke dalam mulut lelaki berwok tersebut. Dan lalu menuangkan sedikit air ke dalam mulut lelaki berwok itu, lalu ia memijit di bawah dagu lelaki berwok tersebut sehingga bubuk obat itu terdorong oleh air masuk tenggorokan orang itu. Kemudian Yohem meminta kotai agar memeluk lehernya, menggemblok di punggungnya. Dan sambil menggendong kotai, tampak Yohem telah mengangkat tubuh lelaki berwok tersebut, ia berlari cepat sekali. Tujuannya adalah kora atau kampung yang terdekat dengan tempat itu. Ia menggunakan ginkangnya, tubuhnya seperti terbang, di mana kedua kakinya bagaikan tidak menginjak rumput. Dan di saat itu biarpun ia membawa kotai di punggungnya dan juga membawa tubuh lelaki berwok tersebut dengan kedua tangannya, namun tidak mengurangi kepesatan larinya Yohem. Tidak lama kemudian Yohem telah melihat pintu kota Leng Ankuan. Ia mempercepat larinya dan tubuhnya bagaikan terbang memasuki pintu kota. Ia berpapasan dengan beberapa penduduk kota tersebut yang memandang heran sekali. Yohem tidak memperdulikannya. Ia berlari terus memasuki kota itu, mencari rumah obat. Setelah melewati tiga lorong yang panjang di dalam kota itu, ia melihat sebuah rumah obat itu yang cukup besar, maka dihampirinya rumah obat itu untuk meminta tabib pemilik rumah obat tersebut memeriksa luka lelaki berwok yang digendongnya. Pemilik rumah obat itu adalah seorang tabib yang sudah lanjut usia, mungkin telah tujuh puluh tahun, memakai baju tungsia dengan hun cewe, pipa tembakau yang memiliki batang panjang, memelihara kumis sedikit, yang telah berubah warnanya menjadi putih. Ketika memeriksa luka di dada lelaki berwok tersebut, lelaki itu mengerutkan alisnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Lalu ia bilang dengan suara perlahan, sayang sekali telah terlambat, ia tidak mungkin tertolong, dan tabib itu telah menghela nafas lagi. Sian Seng tolonglah kata Yohim memohon dengan sangat, ia juga sangat berkulatir sekali. Mungkin Sian Seng memiliki semacam obat yang bisa memperlambat menjalarnya racun itu, tabib itu berdiam sejenak seperti berpikir lalu dia berkata dengan suara yang perlahan, baiklah biarlah aku memberikan padanya ramuan dari campuran Dweetan, Kyokchie, Sinlang dan Cukliutan. Mungkin ramuan ini bisa memperpanjang namun setelah itu tidak mungkin orang ini hidup lebih lama lagi. Setelah berkata begitu, tabib tersebut segera bekerja meramu obat-obatan yang disebutkannya tadi. Dengan bantuan Yohim akhirnya tabib itu telah mencekoki lelaki berwok tersebut dengan ramuan obatnya itu. Yohim sendiri berpikir, jika memang ramuan obat tabib itu mujarab dan benar-benar lelaki berwok itu bisa diperpanjang hidupnya selama lima hari, ia akan berusaha mencari obat yang diperlukan oleh lelaki berwok itu. Selesai mencekoki obat itu ke dalam mulut lelaki berwok tersebut, segera tabib itu berkata pada Yohim, semua bahan obat-obatan yang telah kucampur menjadi satu untuk diberikan kepada dia terdiri dan bahan obat-obatan yang serba mahal, dengan harga seluruhnya 15 cil perak. Yohim tidak krewal-rewal lagi telah membayar harga yang diminta tabib itu, lalu dengan mengajak kotai meninggalkan rumah obat tersebut. Yohim telah menggendong si lelaki berwok untuk mencari rumah penginapan. Di dalam kamar rumah penginapan, Yohim melihat bahwa nafas lelaki berwok mulai lancar walaupun masih lemah. Namun wajahnya tidak memperlihatkan ia tengah menderita kesakitan, tenang sekali tidurnya. Yohim menghela nafas dalam-dalam ia berpikir, kalau dilihat dari kera berpakaiannya, tampaknya ia seorang kengho yang memiliki kepandaian tidak rendah. Namun siapakah sebenarnya Tok Ong Kiu Chie itu Yohim telah menunggui lelaki berwok tersebut bersama kotai. Tetapi setelah hari menjelang malam, dan lelaki berwok tersebut belum tersadar dari pingsannya, Yohim telah memerintahkan kotai untuk tidur. Yohim sendiri menunggui lelaki berwok tersebut sampai ketika keesokan paginya. Di waktu matahari Fajar mulai menyingsing memperlihatkan diri, lelaki berwok tersebut baru sulman. Dan di waktu itulah, Yohim telah memberikan kepada lelaki berwok tersebut sedikit air teh. Dengan sabar Yohim juga telah menyuapi bubur yang telah dibawakan oleh pelayan rumah penginapan tersebut. Setelah dapat menelan 5 atau 6 sendok bubur dengan telanan yang agak sulit, lelaki berwok itu menggelengkan kepalanya waktu Yohim mengangsurkan sendok berikutnya. Bagaimana keadaan saudara tanya Yohim dengan penuh perhatian. Lelaki berwok itu telah berusaha untuk tersenyum, ia bilang dengan lemah, ku kira aku telah berada di akhirat tidak tahunya, masih berada di dunia. Biasanya setiap orang yang menjadi korban racun Sam Huntok dalam 3 hari, jiwanya tidak bisa dipertahankan, tetapi sekarang mengapa aku masih hidup terus Yohim tersenyum. Itulah kebesaran Tian, mungkin memang belum tibanya saudara menemui kematian kata Yohim dengan disertai senyumannya untuk menghibur lelaki berwok tersebut. Ia pun melanjutkan pula perkataannya, dan obat yang pernah kau sebut itu, yang kau bilang obat itu merupakan obat yang sulit dicari, sesungguhnya obat apa? Jika memang kau bersedia menyebutkan namanya, mungkin aku bisa bantu mencarikannya. Atau jika memang obat itu hanya dimiliki oleh seorang saja, siapakah orang itu? Biarlah Xiao Ke pergi menemuinya untuk memintanya mungkin akan diberikannya lelaki berwok tersebut telah tersenyum pahit, dengan suara yang lemah ia berkata, orang itu aneh sekali dan hatinya pun kejam dan jiwanya jahat sekali, ia merupakan raja iblis yang paling terkenal di dalam rimba persilatan, yaitu Sam Toh Leong, naga berkepala tiga, Wie Go Chiang. Wie Go Chiang sebelumnya sering mendengar perihal diri Sam Toh Leong Wie Go Chiang, iblis yang menguasai Provinsi Sochiu, tetapi ia tak menyangka sama sekali bahwa Wie Go Chiang merupakan seorang iblis yang paling ditakuti dan disedani oleh orang-orang. Persilatan seperti si lelaki berwok, karena dilihatnya bahwa lelaki berwok itu setidaknya pasti memiliki kepandayan yang tinggi. Namun buat menghibur lelaki berwok tersebut, Yo Him telah berkata dengan suara yang sabar, tenanglah saudara, aku akan berusaha untuk pergi menemuinya tetapi di mulut ia berkata begitu, sedangkan di hatinya ia jadi berpikir keras. Untuk mencapai Sochiu dari Leong Anquan harus memakan waktu perjalanan hampir satu bulan. Dengan demikian jelas ia tidak memiliki waktu yang begitu banyak guna menemui iblis siwi itu. Bukankah lelaki berwok itu tengah dalam keadaan sekarat dan mungkin hanya bisa bertahan lima hari saja? Jelas, untuk mencapai Sochiu hanya dalam waktu lima hari perjalanan tak mungkin bisa dilaksanakan. Sedangkan lelaki berwok tersebut tersenyum pahit, katanya, Kongcu, engkau tak perlu menghiburku lagi. Aku telah mengetahui bahwa diriku juga tidak akan lama lagi hidup di dunia, percuma saja jika engkau berusaha untuk pergi ke Sochiu. Belum tentu iblis siwi itu bersedia membagikan obatnya kepadamu, juga tidak mungkin aku bisa bertahan terus sampai satu bulan lebih. Engkau melakukan perjalanan dengan kuda jempolan yang bagaimanapun juga tentu untuk mencapai ke Sochiu memakan waktu hampir satu bulan, dan kembali pula kemari telah satu bulan. Berarti dua bulan, di waktu itu aku telah putus nafas jika demikian, biarlah aku mengajakmu sekalian menuju ke Sochiu untuk mempersingkat waktu. Tentu jika Wie Go Chiang melihat keadaanmu seperti ini, saudara, dia tentu akan bersedia menolongnya lelaki berwok tersebut tersenyum pahit lagi. Ia bilang dengan sikapnya yang sudah berputus asa, katanya, jika memang kau hendak menghiburku dengan kata-kata bahwa sekarang ini aku perlu bergembira dan makan yang enak-enak itu masih lebih pantas. Tetapi untuk mengharapkan obat dari Wie Go Chiang itulah merupakan suatu impian yang sulit terlaksana. Sudahlah Kong Chu, aku pun sudah tidak berpikir untuk hidup lebih lama lagi. Jika memang engkau bisa memenuhi satu permintaanku, yaitu kelak engkau pergi ke kota Chialeng Kuan untuk menemui orang yang bernama Kuan Po Sin, menyampaikan padanya perihal kematianku di tangannya Tok Ong Kiu Chiye. Itu pun telah lebih dari cukup dan aku sangat berterima kasih Yohim menghela nafas, dan akhirnya ia berkata dengan disertai anggukan kepalanya. Baiklah tenangkan hatimu, saudara, aku akan laksanakan pesanmu itu kata Yohim. Tetapi walaupun bagaimana kita harus berusaha untuk memperoleh obat yang kau butuhkan itu namun si lelaki berwok telah tersenyum pahit sambil katanya dengan suara yang putus asa, sayang sekali aku tidak berhasil memperoleh obat untuk menyembuhkan penyakit suhengku, hai, hai, jika memang aku harus menemui kematian. Itu sesungguhnya bukan persoalan yang terlalu ku sesalkan, Namun, sayang sekali suhengku harus membuang jiwa disebabkan aku gagal memperoleh obat yang dibutuhkannya dan setelah berkata begitu, lelaki berwok tersebut menghela nafas lemah berulang kali, lalu katanya lagi, dan aku Cien Piao Ho, benar-benar merupakan manusia tidak guna. Setelah gagal memperoleh obat yang dibutuhkan suhengku itu, justru aku harus membuang jiwa di sini sehingga aku tidak berhasil menemui suhengku itu lagi Yohim menghela nafas juga dan katanya kemudian sambil cepat-cepat tersenyum, siapakah suhengmu itu Cien Heng Suheng Ku Sibun dan bernama Iewang. Ia telah dilukai oleh lawannya dari Tibet yang telah mempergunakan racun yang sangat berbisa sekali, dan juga hanya Tokong Kiu Chie yang bisa menyembuhkannya. Telah dua kali suhengku itu mendatangi Tokong Kiu Chie di mana ia mohon agar Tokong Kiu Chie bersedia untuk mengobatinya tetapi dua kali itu pula Tokong Kiu Chie selalu menolaknya. Sedangkan racun yang mengendap di dalam tubuh suhengku itu Kian Hari Kian membahayakan. Racun itu semacam racun yang agak aneh di mana bekerjanya sangat lambat. Namun mengerikan sekali akibatnya, yaitu setiap korbannya akan hancur satu persatu urat dan nadi besarnya. Setiap tujuh hari satu dari sekian banyak urat besar di tubuhnya akan putus, dengan begitu, jika telah terputuskan tujuh puluh dua urat nadi dari sekujur tubuhnya, jangan diharap jiwanya tersebut bisa ditolong kembali, walaupun menerima obat dewa. Selama berada dalam cengkeraman racun yang jahat seperti itu Bun Suheng juga sangat menderita. Setiap tujuh hari ia harus menderita hebat di kalamana urat besarnya putus satu. Bisa kau bayangkan Kong Kiu betapa menderita dan sakitnya setiap urat nadi besar Bun Suheng akan terputuskan itu sebagai seorang ahli silat yang telah memiliki kepandayan tinggi, tentu saja Yohem mengetahui pentingnya ke tujuh puluh dua urat nadi besar yang biasa dinamakan sebagai Cip Cap Jie Sinhiat itu. Jika memang ke tujuh puluh dua urat besar Cip Cap Jie Sinhiat tersebut terputuskan, maka jangan harap orang yang bersangkutan bisa hidup wajar sebagaimana biasa. Karena selain akan musnah seluruh tenaga dan kekuatannya, di mana korban tersebut akan rebah terus tanpa bisa duduk atau berdiri untuk mati pun tidak bisa, hidup tidak punya guna. Itulah yang ditakuti oleh setiap korban yang akan terputuskan urat besar Cip Cap Jie Sinhiatnya, karena korban itu akan menjadi manusia bercacat yang benar-benar tidak punya guna lagi. Bun Suheng telah berputus asa, dan waktu itu hanya tinggal menantikan saat-saatnya yang mengenaskan itu di rumahnya Gie Heng, saudara angkat, kuya itu Kuan Pusin di kota Cialengkuan. Aku telah menjanjikan pada Suhengku itu untuk pergi menemui Tok Ong Kiu Cie guna memaksanya untuk membagikan obat yang diperlukan Suhengku itu walaupun dengan jalan yang bagaimanapun juga. Tetapi usahaku itu gagal sama sekali, bahkan aku telah dilukai sedemikian rupa di mana aku pun telah terkena racun yang begitu berbahaya dari raja obat tersebut. Dan hanya Wie Go Chiang, itu si Sam Toh Leong yang banyak mempelajari soal racun, karena sebagai iblis telengas, ia memang telah merantau kemana-mana mengumpulkan berbagai macam racun, dengan begitu ia mengerti banyak sekali soal racun. Sayangnya ia pun merupakan seorang yang berhati kejam, dengan demikian harapan untuk memperoleh bantuan darinya sama juga kita mengharapkan hujan uang dari langit Yohem masih memaksakan diri untuk tersenyum karena hatinya sendiri telah berpikir. Memang sulit sekali untuk mencarikan obat buat Chin Piao Ho. Karena menurut Tabib yang telah memberikan obat padanya kemarin itu, telah menyatakan paling tidak daya tahan yang dimiliki Chin Piao Ho sampai 5 hari saja. Setelah itu tentu ia akan terbinasa tidak bisa ditolong lagi. Namun urusan ini adalah urusan jiwa yang penting sekali, harus ditolongnya. Yohem akan berusaha sekuat tenaga dan kemampuan yang ada padanya untuk mencarikan obat buat Chin Piao Ho. Walaupun hatinya sendiri tidak yakin akan bisa menolong jiwa Chin Piao Ho dalam 5 hari mendatang, di mana sekarang ini telah lewat satu hari. Berarti tinggal 4 hari lagi Yohem memiliki waktu untuk mencarikan obat dan pertolongan buat orang si Chin tersebut. Setelah menghibur Chin Piao Ho beberapa saat lamanya, kemudian menganjukkan Chin Piao Ho agar tidur memelihara tenaganya. Yohem juga telah bersemedi guna mengatur jalan pernapasannya. Sebagai seorang tokoh muda yang telah memiliki luakang cukup sempurna dengan sendirinya cukup bagi Yohem. Duduk bersemedi selama sepertanakan nasi, kesegarannya telah pulih kembali. Waktu Yohem membuka matu dilihatnya Likotai telah berada di dekatnya duduk mengawasi saja. Engkau tentu telah lapar, Tai Jiee tanya Yohem sambil bangkit. Tunggulah aku pesan makanan untuk kita kepada pelayan. Yohem telah memesan beberapa macam makanan dan bersama Kotai mereka bersantap, sedangkan Chin Piao Ho rebah dengan matel terpejamkan. Walaupun ia tidak tertidur, Tohia berdiam diri saja sambil menahan sakit di sekujur tubuhnya di mana racun yang mengendap di dalam tubuhnya itu memang mulai bekerja. Untuk melapangkan hati, Yohem mengajak Kotai berjalan-jalan mengelilingi kota tersebut. Mereka melihat kota ini cukup ramai di mana banyak orang berdagang dan juga mereka banyak yang menyaksikan keramaian tersebut, seperti pertunjukan-pertunjukan penjual silat. Sekali-sekali mereka berjumpa dengan rombongan tentara Mongolia, namun Yohem tidak mau mencari urusan dengan para tentara tersebut dan mereka telah menyingkir saja. Tetapi waktu Yohem mengajak Kotai menyaksikan sebuah pertunjukan wayang orang yang terletak di tengah lapangan rumput. Di waktu itulah Yohem melihat seseorang yang agak luar biasa keadaannya. Ia melihat seorang lelaki berusia 40 tahun lebih, berpakaian compang-camping dengan wajah yang kurus, kumis yang sedikit tumbuh selembar-selembar, membawa sebatang tongkat kayu di tangan kanannya, tengah berdiri. Mengikuti jalan cerita pertunjukan wayang orang yang berlangsung di atas panggung. Pertunjukan wayang orang itu menceritakan kisah klasik di mana perihal cerita Hang Sin dan memang cukup menarik pertunjukan tersebut, di mana para pemainnya memiliki keahlian yang mengagumkan. Sedangkan seorang gadis yang berpakaian baju merah dengan celana kuning gading, telah mengelilingi lapangan rumput itu, mendatangi seorang demi seorang para penonton, sambil mengangsurkan sebuah kantong yang cukup besar ukurannya terbuat dari kain meminta saweran. Koh Tai sendiri tampaknya asik mengikuti jalan cerita pertunjukan wayang orang tersebut. Rupanya anak ini senang sekali bisa menyaksikan pertunjukan seperti itu. Tetapi Yoheem diam-diam memperhatikan terus tingkah laku dari lelaki berpakaian compang-camping itu, yang tingkah lakunya mencurigakan sekali. Yoheem melihatnya, sambil berjalan perlahan, lelaki berpakaian seperti pengemis tersebut menggerakkan tangannya perlahan ke samping kiri dan kanannya. Tahu-tahu ia telah berhasil menyambar isi saku dari orang-orang yang berada dekat dengannya. Hal itu ia lakukan berulang kali, di mana lelaki berpakaian sebagai pengemis tersebut juga telah berpindah-pindah tempat. Sedangkan orang-orang yang isi sakunya telah berpindah ke tangan si pengemis, sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka telah kecopetan. Mereka tengah asyik menyaksikan jalannya pertunjukan wayang orang tersebut, di mana tengah berlangsung adegan pertempuran antara Lo Chin dengan pihak Raja Laut Hai Lielongong. Setelah cukup mencopet uang dan barang milik orang-orang yang berada di lapangan kerumpu tersebut, lelaki berpakaian compang-camping seperti pengemis itu telah melenggang tenang-tenang meninggalkan tempat tersebut. Terima kasih telah menonton!